Shalom saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita pagi hari ini berjudul Pengenalan akan Tuhan membawa ketaatan terambil dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai yang ke-9 Ini cerita tentang seorang Nabi Elia yang diutus Tuhan untuk menegur seorang Raja Israel yang bernama Ahab Dikatakan, demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Gerit di sebelah timur sungai Jordan Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana Lalu pergilah ia dan ia melakukan seperti firman Tuhan Ia pergi dan diam di tepi sungai Gerit di sebelah timur sungai Jordan Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak ada turun di negeri itu Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Safrat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Kita bisa lihat di sini Ketaatan Elia yang luar biasa Kita bisa bayangkan Seorang nabi diutus kepada raja untuk menegur raja Tentu hukumannya adalah mati Bahkan ketika Elia disuruh untuk menegur raja Ahab Tuhan mengatakan Kamu larilah ke sungai Gerit Nanti di sana Kamu minum dari air sungai itu Dan akan ada burung gagak yang memberi makan Jika kita di posisi nabi Elia Mungkin susah bagi kita untuk taat Dan kita akan lebih memilih untuk berbantah-bantahan dengan Tuhan Kita bisa bayangkan bagaimana caranya Gagak bisa memberi makan manusia Itu sangat tidak masuk akal di otak kita Jika kita disuruh Tuhan menjadi nabi Elia Kita disuruh menegur seorang raja Resikonya adalah mati Atau lari Sehingga tidak punya tempat untuk tinggal Lalu kita disuruh tinggal di sungai Gerit Dan Tuhan berkata kepada kita Nanti kamu akan ku pelihara di sana Dengan ku beri makan melalui burung gagak Mungkin akan sulit untuk kita mentaati Tuhan Karena tidak masuk akal Apa yang Tuhan itu rancangkan di hidup kita Dia menyuruh kita untuk pergi Resiko mati Lalu memberi makan kita dengan burung gagak lagi Gimana caranya burung gagak bisa memberi kita makan Lalu Elia mungkin berpikir Kalau sungai itu kering gimana Terus Tuhan bilang Nanti kamu pergilah ke Sarfat Di sana akan kuberi kamu makan melalui janda Jika kita lihat di sana Seorang jandanya pun yang Tuhan pakai untuk memberi makan Elia adalah seorang janda yang berkekurangan Yang dikatakan dimana bahwa Jika aku berikan roti ini kepadamu Maka besok aku akan mati dengan anakmu Kalau kita di posisi Elia Mungkin sangat sulit bagi kita untuk mau taat kepada Tuhan Karena tidak masuk akal di otak kita Tuhan akan memelihara dengan burung gagak Dan seorang janda yang untuk mengurus dirinya sendiri dia sudah susah payah Tapi lain yang dilakukan Elia Elia melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan firman Dia taat tanpa berbantah-bantahan dengan Tuhan Kita bisa lihat di sini bahwa Elia melakukan semua itu Karena Elia mengenal Tuhan Dikatakan di ayat yang pertama Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani Elia begitu mengenal siapa yang ia layani Sehingga ia tidak ragu untuk taat kepada Tuhan Meskipun cara Tuhan memelihara dia Atau solusi yang Tuhan beri kepadanya Tidak masuk di akalnya Tapi Elia memilih untuk taat tanpa berbantah-bantahan dengan Tuhan Karena Elia mengenal siapa Tuhan Jadi seberapa kita kenal Tuhan Akan menentukan seberapa jauh kita akan taat kepada Tuhan Oleh sebab itu mari kita bangun tiap hari diri kita Bangun pengenalan kita dengan Tuhan setiap hari Jangan malas dengan membaca firman Membaca mendengarkan renungan Berdoa dan saat itu Justru ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Itu akan memudahkan kita untuk bisa taat kepada Dia Tanpa berbantah-bantahan Tuhan Yesus memberkati